Shalom, apa kabar? Semoga semua tetap sehat, kuat, dan bergairah. Ikut Tuhan, muliakan Tuhan. Hidup ini sungguh bahagia apabila kita libatkan Tuhan dalam segala perkara. Dia bertanggung jawab untuk menolong kita. Membalut setiap hati yang terluka, membalut setiap tubuh yang sakit, bahkan menyembuhkannya. Biar setiap saudara yang sedang sakit menderita, kita akan doakan bersama-sama. Yang Tuhan sendiri yang bertanggung jawab dan menolong. Mari kita sama-sama menyanyikan kujian-kujian. Sebagaimana pun akan saya pernah ditolong Tuhan. Dia waktu itu pernah kecelakaan jam satu malam. Tetapi setelah bocor, kepalanya dijahit dan mobilnya hancur. Tetapi Tuhan tolong jahitannya. Walaupun saat itu masih dikulang kembali karena ternyata masih ada gumpalan-gumpalan darah di dalamnya. Ternyata sebelum dijahit yang kedua kali, ditesan ada COVID. Jadi tidak ada dokter yang mau nangani. Rumah sakit juga tidak bisa sekarang. Tapi waktu itu kita berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Bahkan yang menjaganya, mamaknya, papaknya, santanya juga tenang COVID. Apa yang harus kita terbuat? Kita berseru-seru kepada Tuhan. Eh ternyata Tuhan tolong. Apa yang kita katakan kepada Tuhan? Tuhan jawab semuanya. Dia sebut dari COVID dan tidak perlu lagi dioperasi. Walaupun dia saat itu menghadapi kewajiban untuk dioperasi kembali kepalanya. Tetapi Tuhan yang akan sembuh dan bisa pulang ke rumah. COVIDnya lepas. Tidak perlu dioperasi yang kedua kali. Kepalanya berhidup sekarang sehat. Bahkan mamaknya, papaknya, santanya yang juga diduga ada COVID. Tuhan sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan kebaik. Kalau saudara sedang ketakutan karena sakit penyakit, ingat Tuhan lebih besar dari semua sakit penyakit. Mari kita nyanyikan puji-pujian ini. Kita terus muliakan dia karena dia Allah yang besar. Allah yang lebih besar dari semua sakit penyakit termasuk virus corona. Aku tidak takut. Sebab kau bersertaku. Aku tidak ingin bang. Sebab engkau Allah ku. Engkau menegukkanmu. Bahkan menolongmu. Kau batu karamu. Kau batu karamu. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Dengan tangananku. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangananku. Yesus memegangku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Sudara yang butuh Tuhan ikut nyanyikan puji-pujian ini. Katakan. Ku tidak takut. Mohon kau bersertaku. Ku tidak ingin bang. Sebab engkau Allah ku. Engkau menegukanku. Bahkan menolongmu. Kau batu karamu. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Dengan tangananku. Dengan tangananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Dengan tangan kananku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memegangku Dengan tangan kananku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memegangku Dengan tangan kananku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Kemenangan Yesus memberiku Terima kasih Kemenangan Kepada jalan-jalan yang benar Bantu kami untuk terus mengisi kehidupan Rohani kami Dengan firman Allah Bahkan firman Allah sanggup memberikan Kekuatan kemenangan Bahkan di dalam darah Yesus Sanggup untuk menyembuhkan Bebaskan kami semua Tuhan kasih kekuatan Bagi semua yang merawatnya Yang sakit dapat pemulihan Bahkan yang merawatnya juga dapat Kekuatan Kami mohon Kami mohon kemuran para dokter Bahkan perawat semua rumah sakit Supaya juga dapat Proteksi dari Tuhan Sehingga tidak ada satupun Yang menimpa atas hidupnya Berikan Tuhan vaksin yang cocok Berikan Tuhan kekuatan Supaya semua obat Tidak ada yang berdampak negatif Kami berikan kemenangan Atas setiap saudara-saudara kami Yang berharap kepada Tuhan Lewat doa ini Kesatukan hati kami Untuk terus menaikkan Pujian syukur kami Kemenangan terus kemenangan Terjadi bagi setiap kehidupan kami Oh Tuhan Jangan bawa kami ke dalam Pencobaan lepaskan kami dari yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terpujilah namamu Berkat usaha pekerjaan Anak-anakmu Keluarganya Damaikan Tuhan Setiap mereka yang Selisih paham Supaya semuanya Bisa mengalami Tuhan Dan mengalami Keindahan rencana Tuhan Mereka yang belum Punya pekerjaan Berikan pekerjaan Yang sedang Berurusan dengan Penjualan tanah Utam piutam Atau surat-surat Yang tidak terselesaikan Tuhan Tolong Tangani dan berikan jalan Tuhan Serahkan semuanya kepada Tuhan Pimpin kami semuanya Berikan roh takut akan Allah Semua perusahaan-perusahaan Baik Mereka yang harus pantau lewat Secara jauh Karena usaha di Indonesia Tuhan Berikan semua pegawai-pegawai Yang takut Tuhan Bahkan Berikan kami Pemimpin-pemimpin Yang terus Indah di dalam Tangan Tuhan Sehingga semua Yang dilakukannya Bisa bertanggung jawab Dan memuliakan Tuhan Berikan roh takut akan Tuhan Berikan hikmat Kebijaksanaan Kemampuan Untuk terus bisa Melaksanakan tugasnya Dengan baik Dan Mesejahterakan Banyak orang Yang pimpinnya Kami serahkan semuanya Kepadamu Tuhan Ini doa kami Dalam nama Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Amen Tuhan memberkati